assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat daya yang ketemu lagi untuk sahabat-sahabat juraganakik dimana berada ini spesial saya rencana sih setelah Ramadan ini dari semua channel saya itu masing-masing videonya jadi teman-teman tidak akan lihat lagi di channel yang lain karena selama ini kan ada saya edit terus saya tayangan di tempat lain jadi khusus seliputannya masing-masing walaupun di wadah yang sama lokasi yang sama namun reviewnya beda untuk juraganakik kali ini saya akan review beberapa jenis batu giok aceh ini juga buat sekedar informasi jangan lupa di subscribe channel baru yang saya buat itu juragan giok aceh nanti kita akan bikin juragan giok aceh untuk mensupport beberapa apa namanya koleksi giok aceh yang ada di galeri ya oke saya akan coba lihat perlihatkan beberapa jenis giok aceh yang ada di galeri atau sebenarnya bukan galeri ini lebih ke farm ya kalau galeri itu di lokasi penjualan kalau di farm ini privasi jadi tidak semuanya boleh ke farm kalau mau transaksi hanya boleh di galeri karena galeri itu adalah wadah silaturahmi yang lain buat kalau di farm ini privasi hanya orang tertentu saja ya yang bisa boleh yang boleh lihat kita akan coba perlihatkan beberapa koleksi yang ada di farm tuh ini ada beberapa yang sudah dipotong untuk ukuran lempengan fungsinya apa untuk mempermudah membuat pola seperti ini jadi mempermudah untuk membuat pola karena kalau dia gede-gede kayak gitu kan susah jadi kudu dipotong-potong kecil seperti ini sehingga mempermudah untuk membuat pola di bagian-bagian bentuk yang dibutuhkan kurang lebih kayak gini ini bisa dibikin leontin bisa dibikin cincin bisa dibikin gelang sesuai kebutuhan teman-teman aja nah yang ready di kami itu ada beberapa jenis apa namanya giok aceh atau batu aceh yang bisa jadi referensi buat teman-teman termasuk solar ada juga giok acehnya ada kecubung api ada juga giok salju dan macam-macam dan disini kita bukan 1 kilo 2 kilo tapi ratusan kilo dan kami juga melayani kalau teman-teman misalkan ada owner yang memang bersedia untuk memborong semuanya ini ya saya akan serahkan semuanya biar kami bisa upgrade lagi ya yang jelasnya bisa satuan, bisa kiloan atau mungkin hanya sekedar iseng bisa beli beberapa atau memaharkan beberapa yang kami sudah buat baik itu berupa cincin, gelang, tas, beda, dan lain-lainnya banyak pilihannya ini mungkin mau bikin fondasi rumah juga bagus tapi ini sedikit masukan ya di tahun 2010 dulu pas saya lagi semangat-semangat jadi akik itu itu ada beberapa teman-teman yang suka ini dia beli itu dia jadikan lantai jadi buat tidur katanya dia karena memang bagus ini buat terapi kan gioknya jadi dia bikin tipis-tipis begini dia potong lagi ya dia potong lebih tipis lagi taruh lah ini bisa jadi 2 apa 3 habis itu dia gelar di lantai di gelar di lantai seperti itu ukuran satu orang nah dia bisa pakai buat tidur gitu loh ini real jadi kalau teman-teman misalkan pengen tahu benar apa tidaknya mungkin bisa lihat di mbak google ya itu disitu ada fungsi dari giok khususnya giok Aceh yang kita pahami giok Aceh itu tidak kalah dengan beberapa kualitas yang ada di luar kita beli di luar itu di luar negeri misalkan itu cuma gengsinya aja tapi kualitas itu lebih number wahid kita Indonesia cuman kadang kita tidak mau mengakui kenapa? karena kita gengsi jadi kita juga harus bangga dengan hasil bumi yang kita miliki kurang lebih begitu jadi jangan cuma bangga-banggain punya orang doang kita juga harus bangga dengan apa yang kita miliki di Indonesia tentunya karena ada beberapa pilihan apa giok yang kemungkinan bisa jadi referensi buat kita untuk pakai sendiri atau buat koleksi atau buat jual lagi lah tuh ini banyak jadi yang menarik di giok ini itu satu bongkahan itu bisa 2 sampai 3 karakter jadi beda-beda dia punya motif warna dan lain-lain walaupun sebenarnya satu geng atau satu bongkahan seperti misalkan ini ini pada saat dibelah ini kan kurang lebih ada berapa kilo 10, 20, 30 nah ini kalau dibelah itu bisa 3 sampai 4 karakter yang ada di dalamnya gitu loh dan saya rasa umumnya memang bukan cuman giok ya tapi panca warna ya dan jenis-jenis batu akik yang lain tuh bacan dan lain-lain itu pasti dalam satu bongkahan itu dia punya karakter yang beda-beda walaupun di satu gen ibaratnya satu indukan ya ibarat dikatanya binatang hidup ya jadi itu yang menarik di batu akik itu beda halnya kalau dia treatment misalkan treatment kan ada beberapa macam dan jenisnya ada beberapa macam seperti ada sintetis ada oksidian ya itu beda hal kenapa? karena itu adalah sudah ada campur tangan manusia jadi bisa diolah sedemikian rupa sehingga sama dia punya bentuk warna kualitas dan lain-lain tapi kalau alam begini itu gak bisa kita tebak ada yang punya serat ada yang tidak ada ada yang clean ada yang kotor ada yang aduh macam-macam nah intinya mah dia-dia nilai lebihnya itu karena dia alam beda kalau sudah di treatment nah umumnya yang kita pahami yang kita lihat di beberapa tempat itu dia sudah melalui proses treatment nah kebetulan yang ada yang punya ini ini masih alam tanpa kita treatment kenapa? karena sangat sayang pada saat kita lakukan treatment sementara ini apa namanya batu giyok ya batu giyok itu kan yang kita butuhkan bukan cuma sebagai pemanis atau aksesoris tapi ada nilai lebih khususnya untuk terapi atau untuk kesehatan ya seperti kita pahami untuk sekarang ini kan iklim kadang berubah-ubah sehingga pengaruh dengan kesehatan kita nah pada saat kita punya aksesoris sebaiknya kan aksesoris yang ada nilai lebih khususnya buat kesehatan ya apalagi yang sudah usia ya jangan kan yang usia yang muda-muda aja butuh ya karena memang ini di semua kalangan masuk lah ya mau anak kecil anak bahaya apa segala macam tuh ini kita guyur lagi karena takutnya jinnya pada ngamuk karena gak di guyur ya kepanasan dia dia dengar cara makut kepanasan jadi saya kasih air nih biar adem dia jadi penting kita pahami bahwasannya batu aki itu kalaupun misalkan teman-teman jelek bilang jelek apa segala macam bebas lah kalian berepestasi atau memberikan penilaian tapi saran saya jangan bilang jelek karena kan selera kita beda-beda cuman yang perlu jadi catatan penting minimal kita punya natural gitu loh ngapain kita beli mahal-mahal yang menurut yang jual atau menurut orang-orang sebagian bagus tapi bukan natural buat apa Indonesia itu kaya kan kekayaan alam jadi sebaiknya walaupun murah walaupun kalian bilang jelek sekalipun yang penting natural gitu loh nah yang ada di juragan akik itu semuanya umumnya yang saya liputi itu natural ya natural jadi teman-teman bisa jadikan referensi juragan akik ini sebagai wadah teman-teman mendapatkan informasi atau edukasi perihal kualitas-kualitas atau harga-harga batu di berbagai daerah karena liputan saya bukan cuman di Pulau Jawa karena kemarin kita ke beberapa lokasi Medan, Makassar, Bali, Lombok, Papua dan saya juga kunjungan ke luar negeri itu saya liput juga untuk di luar jadi biar teman-teman bisa dapatkan referensi untuk kualitas batu yang ada di daerah masing-masing khususnya di Indonesia jadi tidak perlu kita jauh-jauh untuk beli batu hanya gengsinya doang kita beli kita beli kualitas jadi di Indonesia juga banyak yang bisa jadi referensi khususnya Gio Aceh ini makanya kalian jangan cuman nonton beli karena alhamdulillah saya tegor begitu beli terus semuanya alhamdulillah sebenarnya bukan nyindir atau apa tapi memberikan motivasi atau penyemangat buat teman-teman agar ada interaksi dengan pelapak pelapak lain aja kita bantu apalagi daeng ini kan batu daeng jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman support dengan cara membeli makanya jangan cuman nonton biar saya juga semakin semangat untuk konten kayak begitu kurang lebih ya kita disini ada beberapa jenis ini bahan solar ada juga yang sudah dipola ini kurang lebih jadinya seperti ini ada juga jenis giok-giok ya seperti yang salju ya kan ada juga yang kecubung api banyak banget ini jadinya seperti ini tapi kalau bongkanya seperti ini jadi ini buat teman-teman juragan akik dimanapun berada terima kasih sudah mengapresiasi selama ini dengan cara membeli di lapak yang saya support atau di lapak daeng pribadi dan juga mau nonton ya jadi karena memang wadah ini saya jadikan sebagai wadah silaturahmi dari semua channel saya itu bukan hanya sebagai gaya bukan sebagai pamer atau apa tapi saya pengen jadi wadah yang faedah atau manfaat buat teman-teman khususnya yang mau belajar edukasi atau informasi tentang batu akik khususnya geok aceh saya naikin lagi aceh karena saya pengen teman-teman tahu bahwasannya ini batu punya nilai lebih dibanding batu yang lain yang hanya pamornya aja yang hanya buat pemanis aja tapi geok aceh ini dia ada nilai lebih dari sisi kesehatan makanya teman-teman kalau misalkan tidak percaya boleh monggo silahkan ditanyakan di mbah gogle ya di ketika aja di mbah gogle fungsi dan manfaat geok aceh disitu akan diperjelaskan seberatan kualitas atau kelebihan dari batu aceh ini jadi kualitas ini bukan kaleng-kaleng banyak nih untuk siapa juragan akik monggo silahkan di kepo-kepoin bisa by phone atau via whatsapp di kontak version admin kami di 0813-844-27618 bisa by phone atau via whatsapp ya jadi bisa lihat di tiktok, instagram, facebook dan juga youtube jadi semuanya aplikasi saya gunakan sebagai support penjualan dari beberapa geok aceh yang kami miliki atau batu aceh bahkan di semua jenis batu akik yang ada di galeri oke sahabat yang dimana berada tidak usah terlalu panjang durasinya biar kalian tidak bosan kalau terlalu detail terlalu panjang kalian tidak penasaran lagi makanya saya tidak terlalu detail ini biar kalian telepon saya atau telepon admin atau ada interaksi dengan saya langsung sehingga lebih bagus lagi karena kita bisa selatu rahmi oke sahabat yang itu tadi liputan singkat saya bagi teman-teman yang tertarik untuk menambah koleksi atau memborong ini monggo silahkan saya tidak akan keberatan kalau mau diborong ya jadi sahabat juraganaki gimana pemberada sampai disini dulu nanti kita akan buat lagi di part berikutnya mudah-mudahan ini jadi manfaat buat semuanya untuk informasi perihal batu akibusnya geok aceh salam satu belitanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kopi gratis thank you semuanya sampai beribat saya ngomongnya soalnya tadi saya ngopi tapi sedikit sih pas sahur tuh silahkan dikepoin ya nah disini close-nya di bahannya apa disini ini udah jadi nih sini aja ya bahannya nah